Ya, pemirsa yang Anda lihat ini adalah jenis sapi mental tapi pada kondisi baru sudah dibeli dengan kondisi tubuh yang tidak gemuk. Dan sapi ini adalah milih Bapak Budiman di desa Jomblangan, Banguntapan, Bantul. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan mencoba memantau pemeliharaan sapi ini dengan menggunakan viternak. Ya, Pak Budiman ini Pak Budiman memang sengaja membeli sapi yang kurus atau bagaimana ini Pak Budiman? Ya, saya membeli sapi yang kurus memang percontohan. Akan saya coba pakai produk NASA, api ternal khususnya ya, itu seharga Rp2.850.000. Ini baru di tempat saya 8 hari. Terima kasih atas informasinya, kita akan berlanjut ke hari-hari berikutnya untuk memantau perkembangan dari sapi metal yang dalam kondisi yang kurus ini Pak ya. Terima kasih atas informasinya. Dan saya melihara sapi ini dari kurus 40 hari, saya kombinasi NASA sama viternak, satu hari satu tutup botol itu, lebih bagus kembangannya. Dan mungkin saya bisa memancari dengan peternak yang lain yang di sini nih, dengan Pak siapa ini Pak? Saya ini Pak Kanto. Pak Kanto, bagaimana Pak Kanto menurut pendapat Pak Kanto setelah melihat kondisi sapi yang menggunakan NASA dan viternak Pak? Terima kasih dari Bapak yang telah memandu adanya NASA. Ini saya juga tertarik dengan kerja dari Pak Budiman selama ini, yang mana komposisi daripada NASA yang diberikan oleh Pak Budiman, setiap hari saya mengamati karena saya tandang di sebelahnya. Nah, jadi setiap hari itu akan diberikan komboran ya, komboran itu dua kali, pagi dan sore. Kalau pagi hari itu satu tutup botol NASA yang kecil itu sama kurang lebih 10 liter ya Pak Budiman ya? 10 liter apa itu? 10 liter air sama ampas tahu kalau di sini, yang namanya ampas tahu. Nah ini satu botol itu dan ternyata dia sangat tertarik dan kalau jawabannya itu nambah dokoh itu ya? Nah, semakin mematuh semakin dokoh dan merangsang makanan-makanan yang lain. Misalnya diberi makan jerami-jerami kering sosok, wah sudah apalagi hidupan-hidupan yang seperti kolonjono itu senang sekali. Nah, yang kedua, kotoran sapi itu tidak bau sekali gitu loh. Yang misalkan beror itu tidak bau sekali. Nah, dan ternyata selama 40 hari kerja yang pakai NASA itu kelihatannya sangat menarik gitu loh. Alangkah baiknya bila NASA itu ya nanti bisa diterima oleh kawan-kawan kelompok sini gitu loh, kelompok Andinisari ini. Bapak sendiri gimana Pak setelah melihat perkembangan sapinya Pak? Setelah melihat kita mengamati selama 40 hari ini, saya juga tertarik dan nanti kita akan juga masuk dalam program NASA. Jadi, kita jawab sebagai pengurus komponan yang nanti akan mengandalkan sama kawan, alangkah nanti masuk saja ke NASA. Terima kasih telah menonton!